Intro Mempermudah pengaduan layanan pabrik di tengah masa pandemi COVID-19 saat ini, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat membuka posko pengaduan daring bagi masyarakat untuk mengadukan segala kondisi terkait masalah pelayanan pabrik yang kurang berjalan dengan baik selama masa COVID-19. Hadirnya posko pengaduan daring COVID-19 bagi masyarakat tentunya menjawab setiap hambatan yang dialami, terutama terkait pelayanan publik di tengah-tengah masyarakat, agar segera dilaporkan melalui posko pengaduan yang berada di kantor Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat maupun secara daring lewat nomor WhatsApp Center Ombudsman Papua Barat 0811 254 3737. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat, Musa Sombuk saat ditemui wartawan di ruang kerjanya mengatakan, posko pengaduan ini dibuka agar masyarakat bisa mengadu seluruh pelayanan kesehatan, baik keamanan, transportasi maupun terkait masalah bantuan sosial. Oleh karena itu, Musa mengatakan, kalau ada masyarakat yang merasa ada persoalan yang tidak dapat terselesaikan untuk segera melapor ke Ombudsman, maka akan cepat direspon. Ada nomor kontak yang dibuka, ada masyarakat silakan. Dan sifatnya online atau daring ya. Sehingga masyarakat yang ingin mengadu, menyebutkan keluhannya soal pelayanan kesehatan, masalah keamanan, masalah transportasi, masalah bantuan sosial, semua, semua pelayanan publik yang dilaporkan oleh pemerintah. Jadi kita hidung-hitung instansi pemerintah yang terlibat dalam pelayanan publik ini kan lebih dari 30 instansi yang sementara sedang bekerja. Dikatakan Musa setelah dibuka sejak bulan Mei kemarin, sudah ada dua laporan yang masuk dari masyarakat, yaitu masalah bantuan sosial maupun transportasi yang paling banyak dilaporkan. Musa mengatakan, di satu sisi pemerintah maupun masyarakat juga ingin pergerakan orang dibatasi, sehingga penyebaran COVID tidak semakin meluas. Tetapi di sisi lain, ada orang-orang yang harus berpergian karena terjebak di dalam dan tidak bisa keluar kembali ke tempat tugas mereka ataupun bertemu dengan keluarga mereka. Sehingga tidak ada layanan bandara yang dibuka. Namun dirinya menilai bahwa di sisi lain, Manukari sendiri belum PSBB, sehingga tidak ada dasar hukum sama sekali untuk menutup semua layanan transportasi, sehingga hal ini perlu dipertimbangkan dengan baik. Sejauh ini kita sudah dapat laporan, terutama bahan sosial dan transportasi. Dua itu yang paling banyak. Transportasi ini untuk kita di konteks Pupua Barat, terkait dengan satu prosedur keberangkatan, dua keterdian saran transportasinya. Di satu sisi, kita ingin, atau pemerintah ingin, atau masyarakat dua ingin pergerakan orang dibatasi, sehingga penyebaran COVID tidak terlalu luas. Di sisi lain, ada orang-orang yang harus berpergian. Contoh mereka yang terjebak, harus kembali ke tempat tugas mereka atau ke tempat keluarga mereka. Ini semua kena imbas. Mereka bertahan di sini. Nah, bagaimana cara kita memicuakan persoalan ini? Di sisi lain, kita belum PSBB. Jadi tidak ada dasar hukum sama sekali bagi pemerintah daerah ini untuk menutup semua layanan transportasi. Kalau ada, tunjukkan ke saya. Kan cuma kesepakatan menutup saja, tapi status kita masih biasa. Natalindo Kerewai mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.